Pria ini sebenarnya sangat kuat, tapi sayang sekali dia bertemu kincuan. Dia benar-benar tertekan dan tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Serangan Yin Yang Forging God Hammer sangat menakutkan, tetapi kekuatan Dewa Yin Yang yang memasuki tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Segera, pria itu terluka parah dan muntah darah. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan rasa sakit itu seratus kali lebih buruk daripada siksaan. Yin Yang sangat tidak stabil, dan pada titik tertentu, seseorang tidak akan mati, tetapi akan lebih buruk daripada kematian. Hidup dan mati adalah masalah hidup dan mati, dan ini sudah menjadi rasa sakit terbesar. Kincuan melambaikan tangan kanannya. Energi vital berkumpul di langit, dan cetakan telapak tangan abu-abu besar menutupi langit. Seekor naga dan pedang melintas di dalam, dan kemudian kincuan membanting dengan keras. Pria itu menghilang dari langit dengan Fajra Eagle. Pertempuran sudah berakhir. Kincuan menunggangi burung pipit naga lima warna dan melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, Kincuan tidak lagi takut dengan istanayin. Bahkan jika ada yang abadi di istanayin, mereka tidak perlu melakukan semuanya. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah ada yang abadi di istanayin. Itu tidak seperti ada yang abadi di mana-mana di wilayah suci, dan tidak seperti ada yang abadi di mana-mana di wilayah suci. Di bawah alam abadi, bahkan jika itu adalah setengah langkah abadi, Kincuan dapat dengan mudah membunuh mereka. Bahkan jika dia bertemu dengan makhluk abadi tingkat rendah, Kincuan merasa dia bisa mencoba untuk bertarung. Setidaknya, Kincuan merasa bisa melarikan diri tanpa cedera. Oleh karena itu, Kincuan tidak takut dengan istanayin. Dia samar-samar bisa melihat kota besar di depannya. Berat, megah, dan masif. Ini adalah aura dan fondasi sebuah kota besar. Kincuan pergi ke gerbang kota untuk melihat-lihat. Ingin tahu kota mana ini. Kota awan yang meningkat. Kincuan tertegun. Hebat, dia tidak perlu bertanya-tanya lagi. Dia menemukan kota itu, dan akan mudah menemukan Langking Yun. Mari kita menetap di kota ini dulu. Gadis kecil itu sudah tertidur. Melihat wajah kecilnya yang lembut, Kincuan sangat senang. Dia sangat menyukai gadis kecil ini. Terkadang, dia merasa bahwa dia seperti putrinya sendiri, dan tidak ada rasa keterasingan di antara mereka. Dia mengikuti orang banyak ke kota. Mengendarai burung besar, seseorang bisa terbang di atas Cloud Surge City. Namun, mereka tidak dapat terbang di ketinggian rendah kecuali mereka mencapai tujuan. Atau mereka bisa langsung berjalan melewati gerbang kota dan menaiki kereta binatang, kereta, atau bahkan tunggangan. Kincuan memanggil beruang naga emas tanahnya begitu dia memasuki kota. Beruang naga emas bumi tidak berukuran kecil, tapi tidak kecil sama sekali. Ada binatang iblis yang bahkan lebih besar dari beruang naga emas bumi di jalan-jalan kota Sky Search. Kincuan melihat sekeliling tanpa tujuan. Dia ingin mencari restoran besar untuk mendapatkan beberapa informasi. Restoran Cloud Flipping. Kincuan tertegun. Jika restoran ini berani menggunakan nama tersebut, maka latar belakang restoran ini pastilah tidak sederhana. Ini adalah restoran yang sangat berani dengan dekorasi mewah. Itu tampak mega dari luar, dengan ubin berlapis emas ungu dan dua singa emas besar di pintu masuk. Tempat ini benar-benar terbuat dari emas. Namun, tidak ada yang berani datang ke sini untuk mencuri atau menggali. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya restoran ini. Kincuan menyingkirkan beruang naga emas bumi dan berjalan ke restoran Cloud Flipping dengan gadis yang sudah bangun di pelukannya. Interiornya bahkan lebih mewah. Dua baris pelayan cantik berdiri di pintu masuk. Mereka mengenakan pakaian klasik dan memiliki sikap yang elegan. Mereka menyapa setiap orang yang masuk. Mereka yang bisa datang ke sini adalah seniman bela diri atau pedagang kaya. Tuan, bagaimana saya bisa membantu Anda? Seorang pelayan berjalan ke Kincuan. Dia berusia sekitar 20 tahun, sangat cantik dan lembut. Dia memiliki sepasang mata yang indah dan hangat. Meskipun Kincuan telah melihat banyak keindahan tiada taraf, dia harus mengakui bahwa gadis ini sangat menarik. Ini adalah kelesatan dan sepiring sayuran. Terkadang, sepiring sayuran bisa menjadi sangat menarik. Bawa aku ke tempat duduk, kata Kincuan. Ya pak. Pembantu itu membawa Kincuan ke tempat yang relatif sepi. Dia melihat bahwa Kincuan memiliki seorang anak di pelukannya, jadi dia mungkin membutuhkan tempat yang tenang. Namun, ada banyak orang di aula, jadi dia harus mencari tempat yang sepi. Tuan, silakan duduk. Pelayan itu tersenyum dan berkata dengan sopan. Nona, saya ingin bertanya tentang seseorang. Kincuan berkata sambil mengeluarkan beberapa uang perak dan mendorongnya ke pelayan. Apa yang ingin Anda tanyakan, Tuan? Anda tidak perlu membayar saya. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Pelayan itu tidak menerima uang perak Kincuan. Aku ingin tahu di mana Lang King Yun berada, kata Kincuan. Lang King Yun. Pembantu itu terkejut dan bingung. Kincuan terkejut. Bukankah Lang King Yun terkenal? Kenapa dia tidak tahu? Pembantu ini juga seorang kultifator, jadi dia harus tahu. Tuan, apakah Anda memiliki ciri khusus dari orang yang Anda cari? Atau apakah ada yang terkenal tentang dia? Pembantu itu memikirkannya dan bertanya. Kincuan tidak tahu karakteristik khusus apa yang dimiliki Lang King Yun. Ada pun apa yang membuatnya terkenal, Kincuan memang mendengarnya. Dia memandang pelayan itu dan berkata, dia keluar dari Phoenix City 200 tahun yang lalu. Ah, kamu berbicara tentang pemimpin sekte dari sekte awan pengaduk. Dia ada di sekte awan pengaduk. Pembantu itu terkejut. Sekte awan pengaduk? Restoran awan pengaduk. Sepertinya Curning Cloud Restaurant ini adalah milik sekte Curning Cloud. Di mana sekte awan berputar. Kincuan bertanya. Itu ada di utara Curning Cloud City. Teruslah berjalan dan kamu akan menemukannya. Pelayan itu menjawab. Kincuan berterima kasih padanya dan meminta pelayan untuk menyajikan hidangan. Secara alami, hidangan disajikan. Pelayan itu mendesak Kincuan beberapa kali dan dia memberikan uang perak itu kepada pelayan itu. Kali ini, pelayan itu tidak menolak. Dia mengambil catatan itu dan pergi setelah berterima kasih padanya. Sekte awan pengaduk? Sekte awan pengaduk dari kota awan pengaduk. Tak perlu dikatakan, mereka adalah penguasa kota besar ini. Tidak hanya itu, mereka keluar dari Phoenix City 200 tahun yang lalu. Kekuatan mereka saat itu tidak bisa diremehkan. Sekarang 200 tahun telah berlalu, seberapa kuatkah mereka sekarang? Pernahkah kamu mendengar? Kudengar Shrouding Rain City akan menantang Curning Cloud City. Sepertinya Curning Cloud City akan kalah. Sebuah suara datang dan Kincuan terkejut. Menyelimuti kota hujan menantang Curning Cloud City. Dilihat dari namanya, kedua kota ini seharusnya berhubungan. Segera, Kincuan mendapat gambaran kasar tentang situasinya. Curning Cloud City's Curning Cloud Sek dan Curning Rain City's Riding Rain City awalnya satu sekte. Sekarang mereka terpecah menjadi dua, mereka menjadi pesaing. Saat itu, Lang King Yun dikirim ke Phoenix City oleh Curning Rain Sek. Lang King Yun telah keluar selama 200 tahun, tapi dia masih tidak bisa membalikkan keadaan. Dia masih nyaris setara dengan Curning Rain Sekte. Kali ini, sekte Curning Cloud berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika sekte Curning Cloud datang untuk menantang mereka lagi. Meski itu hanya sebuah tantangan, kedua belah pihak saling menguji kekuatan masing-masing. Jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, satu sisi mungkin akan ditelan oleh sisi lainnya. Kincuan merasa akan sulit baginya untuk bertemu Lang King Yun. Tapi ini adalah kesempatan. Dia mungkin bisa mengundang Lang King Yun ke Phoenix City untuk membawa seseorang kembali untuknya. Saat ini, hidangan disajikan. Kincuan memberi makan pelayan terlebih dahulu. 1052 Kincuan memberi makan gadis kecil itu. Ayah, di mana ibu? Gadis kecil itu bertanya. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Dia tidak menginginkanmu lagi. Gadis kecil itu merasa sangat bersalah sehingga dia ingin menangis. Dia memandang Kincuan dengan menyedihkan. Ayah menginginkanku. Anak-anak secara alami tahu bagaimana menemukan seseorang untuk diandalkan, dan mereka sangat mudah beradaptasi. Ya-ya, Kincuan tersenyum. Satu makan dan yang lain makan, itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Pada saat yang sama, Kincuan sedang mendengarkan berita di sekitarnya, mencoba memikirkan cara untuk bertemu Lang King Yun. Jika dia tidak salah, Lang King Yun pasti sangat khawatir sekarang, dan mungkin tidak ingin bertemu dengan orang asing. Setelah makan, gadis kecil itu duduk di bahu Kincuan dan berjalan keluar dari Cloud Churning Restaurant. Gadis kecil itu segera lupa menemukan ibunya, dan duduk tinggi di bahu Kincuan dengan gembira. Dari waktu ke waktu, dia akan tertawa terbahak-bahak, penuh dengan kepolosan dan kebahagiaan, seperti bidadari. Di tengah tawa seperti itu, hati Kincuan sangat tenang. Ini adalah semacam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kebahagiaan semacam ini murni, tanpa materi atau keinginan apapun. Ini adalah kebahagiaan, kebahagiaan tanpa pamrih. Sekte Cloud Churning adalah sekte super, dan mudah ditemukan. Namun, ketika Kincuan tiba di pintu masuk sekte, hari sudah siang keesokan harinya. Sekte Cloud Churning tidak berada di gunung, tetapi di tanah datar kota Cloud. Namun, ada semangat vena di bawah sekte tersebut. Sekte besar dan besar, meskipun di tanah datar, masih puluhan meter lebih tinggi dari tanah datar, menempati area yang sangat luas. Baiklah, ini adalah Cloud Churning Sek, personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kincuan dihentikan oleh penjaga. Sekte Cloud Churning memiliki seragam-seragam, dan mudah untuk mengatakan bahwa Kincuan bukan dari sekte Cloud Churning. Aku ingin melihat pemimpin sektemu, kata Kincuan. Apakah kamu punya token? Penjaga itu bertanya. Kincuan tercengang, tetapi dia dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok dan mengukir tiga kata di atasnya. Kota Phoenix. Penjaga itu memandang Kincuan dengan bingung, tapi ini juga merupakan cara untuk melapor. Penjaga itu masih menerimanya, tetapi penjaga itu tidak memiliki kemampuan untuk bertemu dengan Master Sekte, jadi dia hanya bisa melapor kepada sesepuh yang bertanggung jawab atas tempat ini. Kemudian, dia akan membiarkan para tetua menanganinya. Tunggu sebentar. Penjaga itu berkata dan pergi. Penjaga menemukan sesepuh yang bertanggung jawab atas masalah ini. Pena Tuawang, seseorang ingin melihat Master Sekte. Kata penjaga yang berdiri di pintu masuk aula. Siapa itu? Apakah kamu punya kenang-kenangan? Suara seorang lelaki tua datang dari aula. Dia tidak mengatakan siapa dia, tapi dia memiliki kenang-kenangan. Bawa masuk. Ya. Penjaga itu berjalan ke aula. Aula itu tidak terlalu besar. Itu adalah tempat untuk menerima tamu dan berurusan dengan masalah sosial, seperti ketika seseorang ingin bertemu dengan Master Sekte. Tidak hanya mereka harus menghentikan orang lain, tetapi mereka juga tidak bisa menunda hal-hal penting. Seorang pria parubaya dengan penampilan sederhana dan jujur sedang membolak balik file, sepertinya berurusan dengan sesuatu. Penjaga itu berjalan mendekat dan menyerahkan batu giok itu kepada pria itu. Pria itu mengambilnya, matanya penuh dengan kebingungan. Itu hanya batu giok biasa, tetapi dengan sangat cepat, dia melihat tiga kata di atasnya, kota Phoenix. Apalagi itu ditulis dengan jari-jarinya. Banyak orang bisa menulis di atas batu giok, tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, batu giok itu akan hancur. Itu adalah bagian tersulit. Namun, kata-kata di batu giok itu sangat kuat, tetapi batu giok tipis ini tidak memiliki satu retakan pun. Bahkan orang yang sangat kuat mungkin tidak dapat melakukan ini. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga suatu bentuk kontrol. Phoenix City, menggunakan tiga kata ini sebagai kenang-kenangan untuk menemui Master Sekte, apa tujuannya? 200 tahun yang lalu, Master Sekte keluar dari Phoenix City. Apa arti dari ketiga kata tersebut? Penatua Wang tidak mengerti, tetapi dia tetap memutuskan untuk menemui Master Sekte. Tetua itu sangat cepat, muncul di aula terbesar dari Sekte Churning Cloud. Wang Yu ingin bertemu denganmu. Masuk, sebuah suara yang jelas terdengar. Penatua Wang masuk. Penatua Wang, ada apa? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia dewasa dan anggun, dan dia memancarkan aura tenang. Dia sangat tampan dan memiliki pesona seorang pria dewasa. Dia mengenakan jubah polos, dan dia memberikan kesan gaya yang tak terlukiskan. Seseorang ingin melihat Master Sekte, ini adalah kenang-kenangannya. Penatua Wang menyerahkan batu giyok itu kepada pria itu. Pria itu mengambilnya, dan ketika dia melihat tiga kata di atasnya, dia tertegun. Dia terlihat seperti apa? Seorang pria muda dengan seorang anak. Penatua Wang secara alami ingin tahu seperti apa rupa Kincuan. Bawa dia kepadaku. Pria itu ragu-ragu. Iya. Penatua Wang pergi. Kincuan tidak terburu-buru, dan menunggu di sana perlahan. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah Langking Yun akan melihatnya, dan kemungkinan dia tidak melihatnya lebih tinggi, tetapi Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Seorang lelaki tua berjalan mendekat, tersenyum. Tuan, tolong ikuti saya. Kincuan sangat tenang. Meski sedikit terkejut, dia tetap menjawab dengan tenang. Baiklah. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Penatua Wang bertanya sambil berjalan. Dia melihat gadis kecil itu dan tersenyum. Kau begitu cantik. Nama saya Kincuan, senior bisa memanggil saya dengan nama saya. Kata Kincuan. Tuan Kin, lewat sini. Penatua Wang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia membawa Kincuan ke pintu masuk aula terbesar. Tuan Sekte. Masuk. Penatua Wang membawa Kincuan ke aula, dan Penatua Wang pergi. Halo, saya Lang King Yun, bagaimana saya harus memanggil Anda, adik kecil? Kata pria paru baya itu. Kincuan terkejut. Ini adalah orang terkuat yang pernah dia temui. Aura menakutkan itu mengejutkannya, tapi Kincuan masih terlihat tenang di permukaan. Lang King Yun sedikit terkejut. Pria muda ini tidak buruk. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai puncak tingkat ke-8 alam paragon dan bisa memasuki tingkat ke-9 alam paragon kapan saja. Selanjutnya, dia bisa tetap tenang di depan Lang King Yun. Halo, senior, saya Kincuan. Adik kecil, mengapa kamu mencariku? Lang King Yun tersenyum. Saya ingin meminta bantuan senior. Tentu saja, saya akan membalas Anda. Kata Kincuan. Bantuan apa? Lang King Yun bertanya. Lang King Yun masih tenang. Dia tidak menyangka pemuda ini akan meminta bantuannya. Biasanya, Lang King Yun tidak akan bertemu dengan orang seperti itu. Saya ingin meminta Master Sekte untuk membantu saya membawa seseorang keluar dari Phoenix City. Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Lang King Yun masih tenang, dan dia menatap Kincuan. Aku ingin tahu apa yang akan kamu balas padaku. Kincuan berkata dengan serius, aku akan membantumu melawan Shrouding Rain City. Mata Lang King Yun berbinar, dan dia menatap Kincuan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu seharusnya berada di puncak level ke-8 kan? Iya, karena saya mengatakannya, saya tentu punya cara. Selama Master Sekte bersedia membantu saya, saya dapat membuktikan kepada Anda bahwa saya memiliki kemampuan. Kata Kincuan. 1053. Lang King Yun langsung menolak. Kincuan sedikit terkejut. Dia memandang Lang King Yun dan berkata dengan tenang, sepertinya Soverein Lang sudah memiliki rencana bagus untuk menangani kota hujan tertutup. Soverein Lang, mengapa ini sangat canggung? Lang King Yun menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Lang King Yun memiliki pendidikan yang baik, tetapi dia tidak suka dimanipulasi oleh orang lain. Apalagi dia adalah seorang pemuda. Dia adalah pria yang sangat kuat, dan dia tidak suka berada dalam posisi pasif. Sepertinya aku melebih-lebihkan Soverein Lang. Jika memang begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Pria tidak suka dipandang rendah. Meskipun Lang King Yun berdiri di posisi yang agak tinggi, tidak ada yang merasa nyaman dipandang rendah seperti ini. Lang King Yun mengerutkan kening dan berkata perlahan, aku akan berterus terang. Aku tidak akan memasuki Phoenix City lagi. Karena aku melarikan diri terakhir kali karena keberuntungan dan kesempatan. Kincuan berhenti dan tersenyum pada Lang King Yun, Soverein Lang sangat jujur. Karena kamu sangat jujur, aku harus melakukan hal yang sama. Kursi Dewa Sembilan Bunga Kincuan mengeksekusi Kursi Dewa Sembilan Bunga di Lang King Yun. Tubuh Lang King Yun bergidik saat dia menatap Kincuan dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, dia memandang Kincuan dan berkata, Saya benar-benar ingin Anda membantu saya, tetapi sayangnya, saya tidak dapat menyetujui persyaratan Anda. Kincuan juga ragu-ragu. Dia sekarang yakin bahwa Phoenix City jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Rasanya tidak benar baginya untuk masuk begitu saja. Di bawah pengamatan Kincuan, Lang King Yun ini bukanlah orang jahat. Mata Kincuan masih tajam, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Grandmaster Lang, saya dapat membantu Anda, tetapi saya juga tidak akan membiarkan Anda pergi ke Phoenix City. Namun, saya ingin tahu apa yang terjadi di Phoenix City. Juga, saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil keluar terakhir kali. Serta beberapa informasi yang akan membantu Anda keluar. Kondisi ini bukan lagi suatu kondisi. Meskipun Lang King Yun adalah seorang penguasa, dia juga sangat bersemangat. Lagi pula, dia tahu betapa kuatnya Kincuan. Jika Kincuan bersedia membantunya, maka dia sendiri yang bisa bertahan melawan Kavret Rain City. Namun, jika Kincuan benar-benar ingin dia pergi ke Phoenix City, maka dia lebih suka tidak mendapat bantuan Kincuan. Sekte Churning Cloud tidak bisa hidup tanpa dia. Meskipun Churning Cloud City saat ini tidak sekuat Captivating Rain City, Captivating Rain City tidak dapat menelan Churning Cloud City. Dia harus bertahan dan berharap seorang jenius akan muncul di generasi muda klan. Berbicara tentang kejeniusan, menantu Lang King Yun bisa dianggap jenius. Ini adalah harapan Lang King Yun, tapi dia masih sedikit kurang. Menantu laki-lakinya ini bernama King Yuan, putra seorang teman lamanya. Sayangnya, keluarga temannya dimusnahkan, dan sebelum dia meninggal, dia mewariskan putranya ke Lang King Yun. Di mata Lang King Yun, King Yuan adalah putranya. King Yuan dan putrinya adalah teman masa kecil, dan pada akhirnya, mereka menjadi suami dan istri. Lang King Yun juga melihat Kincuan dan memikirkan menantu laki-lakinya. Keduanya jenius. Kincuan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, ketika saya datang ke sini, saya ingin Anda membantu saya jika mudah bagi Anda untuk masuk dan keluar dari Phoenix City. Tetapi jika itu berbahaya, saya tidak akan membiarkan Anda pergi bahkan jika Anda ingin. Kincuan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, ketika saya datang ke sini, saya berencana untuk meminta bantuan Anda jika mudah bagi Anda untuk masuk dan keluar dari Phoenix City. Tetapi jika itu berbahaya, saya tidak akan membiarkan Anda pergi bahkan jika Anda ingin. Adik laki-laki, bahaya di kota Phoenix berada di luar imajinasimu. Mereka yang berada di bawah alam surgawi tidak memiliki harapan untuk keluar. Bahkan surgawi di lingkaran besar alam surgawi akan membutuhkan waktu dan keberuntungan untuk keluar. Ketika saya keluar, saya tepat pada waktunya untuk retakan dalam formasi susunan yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Selain itu, hanya butuh beberapa saat untuk muncul tepat di depan saya. Plus, saya cukup kuat, jadi saya cukup beruntung untuk keluar. Jika saya masuk lagi, saya mungkin tidak bisa keluar selama sisa hidup saya. Lang Qingyun berkata dengan senyum pahit. Kali ini, Kincuan benar-benar ragu. Sepertinya dia tidak bisa pergi ke Phoenix City untuk saat ini. Dia memandangi gadis kecil di pelukannya dan ingin menemukan ibunya. Mungkin harus ditunda untuk sementara waktu, tetapi tidak akan terlalu lama. Kincuan memutuskan untuk pergi ke Phoenix City setelah dia menerobos ke alam surgawi. Kakek! Sebuah suara yang familiar terdengar. Kincuan bergidik dan berbalik. Apa yang dia lihat mengejutkannya? Kingdan, penguasa istana Rui, penguasa istana-istana S Salju Utara. Bukankah dia sendirian? Mengapa dia memiliki seorang kakek, dan dia berada di wilayah Sein? Daner, Lang Qingyun tersenyum bahagia. Melihat Kingdan adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya. Kincuan, Kingdan menatap Kincuan dengan heran. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara sepatah katapun. Kincuan juga menatapnya dengan tatapan kosong. Daner, kamu Kincuan merasa ini terlalu tidak realistis. Seberapa besar dunia ini? Sulit dipercaya bahwa dia bisa bertemu seseorang seperti ini. Mungkinkah ini takdir? Kalian berdua saling kenal, Lang Qingyun bertanya dengan heran. Kami adalah suami dan istri. Kata Kincuan dengan senyum pahit. Ibu, beri aku pelukan. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya ke arah Kingdan. Kingdan selalu menginginkan seorang anak, tetapi dia tidak bisa hamil dengan Kincuan. Sekarang seorang gadis kecil memanggil ibunya, dia tertegun sejenak sebelum memeluknya dengan gembira. Putri Anda, Kingdan bertanya dengan santai. Putri Anda, Kincuan menjawab. Kincuan, aku akan memberitahumu tentang aku nanti. Aku baru kembali beberapa tahun yang lalu dan mengetahui bahwa aku punya keluarga. Kingdan berkata. Senang punya keluarga. Aku lebih bahagia daripada kamu melihat kamu punya keluarga. Kincuan memandang Lang Qingyun dan berkata, Salam, kakek. Lang Qingyun tertawa dan berkata, Bagus, bagus. Sepertinya kamu tidak bisa menjadi adik laki-lakiku lagi. Kakek, King dan berkata dengan marah. Haha, hari ini adalah hari yang baik. Karena kamu memanggilku kakek, ini untukmu. Lang Qingyun tersenyum dan memberikan sesuatu kepada Kincuan. Kincuan melihatnya dan tertegun. Hadiah ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Kincuan. Pilkaisar emas naga leluhur. Sepertinya Lang Qingyun tahu bahwa dia membutuhkannya. Dia menerimanya dan berkata, Terima kasih, kakek. Kingdan tersipu dan berkata, Itu kakekku. Apa milikmu adalah milikku? Kincuan tertawa. Kingdan memeluk gadis kecil itu dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menggoda gadis kecil itu. Kincuan, siapa yang kamu bawa dari Phoenix City? Lang Qingyun mengerutkan kening dan bertanya. Ibu gadis kecil ini, kata Kincuan. Wanitamu, Kingdan tersenyum dan bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak mengenalnya. Saya juga tidak mengenal gadis kecil ini. Ketika saya pertama kali datang ke wilayah Sein, Dia menangkap saya di jalan dan memanggil saya ayah. Anda seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Kingdan tercengang dan tertawa, Kalau begitu dia akan menjadi putri kita mulai sekarang. Dia punya ibu. Aku tidak tahu apakah kamu tahu, Tapi Dark Phoenix adalah ibunya. Kata Kincuan. Apa, bagaimana mungkin iblis wanita itu memiliki putri yang begitu imut? Kingdan berkata dengan heran. Kamu tahu tentang Dark Phoenix? Kincuan tertegun. 1054 Kincuan mendengar kata-kata Kingdan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Orang seperti apa Dark Phoenix ini? Dark Phoenix adalah legenda. Dia dinamai Dark Phoenix karena kekejamannya. Namun, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Hanya saja beberapa orang menghukumnya terlalu keras. Karena itu, Dia menyinggung istana Yin dan istana Yangdan dipaksa memasuki kota Phoenix oleh dua sekte. Kingdan menjelaskan, Wanita ini benar-benar sesuatu. Jika kamu ingin masuk, Masuklah. Bukankah lebih baik membawa anak itu bersamamu? Kincuan berkata tanpa berkata-kata. Karena gadis kecil ini, Dia menyinggung istana Yin dan istana Yang. Untungnya, Dia bertemu Kingdan. Sekarang dia melihat bahwa Kingdan sangat menyukai gadis kecil ini. Itu sudah cukup. Sekarang, Keluarga Lang dari Cloud Curning Sekte sangat hidup. Mereka semua menghargai pria Kingdan. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Situasi Kingdan sangat istimewa. Bahkan jika beberapa orang tidak menyukai Kincuan, Mereka tidak berani mempersulitnya. Mereka semua sopan kepada Kincuan. Lagipula, Kingdan tidak pernah pulang sejak dia masih muda, Dan semua orang di keluarga merasa bahwa mereka berhutang padanya. Selain itu, Lang King Yun sangat menyayangi Kingdan sehingga tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Juga, Orang yang paling berbakat setelah Lang King Yun adalah King Yuan. King Yuan adalah ayah Kingdan. King Yuan segera bertemu pria itu dan ibu Kingdan. Ini juga bisa dihitung sebagai sepasang abadi. Pria itu seperti dewa, Seperti batu giok, Dan wanita itu dewasa dan anggun, Dengan bakat tiada taraf. Untuk dapat melahirkan kecantikan tiada taraf seperti Kingdan, King Yuan tidak terkejut sama sekali. Namun, Pria itu masih menatap Kincuan dengan serius Sementara wanita itu tersenyum pada Kincuan. Dia tampak puas. Kincuan berjalan mendekat, Halo, paman dan bibi. Saya Kincuan. Pria itu tertawa, Bagus, Gadis kecilku bercerita tentangmu. Aku harus berterima kasih karena telah memperlakukannya dengan sangat baik. Jika tidak, Aku tidak akan berada di sini hari ini. Ini selalu menjadi masalah bagi kami. Dia tidak bahkan mendekati kami sekarang. Saya harap Anda bisa memperlakukannya dengan baik. Kincuan menganggup, Paman, Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti Daner bahkan jika aku melukai diriku sendiri. Bagus, Ayo pergi. Hari ini adalah hari yang baik. Ayo makan bersama, Kata Lang King Yun. Ada banyak orang di keluarga Lang dan bahkan lebih banyak junior. Banyak yang datang untuk berbicara dengan Kincuan. Bahkan jika mereka bersaudara, Pasti ada perbedaan. Kakak Kin, Kita semua bersaudara. Dikatakan bahwa tidak ada perselisihan, Tidak ada kerukunan. Kita semua adalah seniman bela diri. Mengapa kita tidak bertukar petunjuk setelah makan? Dengan begitu, Kita bisa lebih dekat satu sama lain. Seorang pria muda tersenyum pada Kincuan. Kincuan tidak mengenal satu pun dari mereka, Jadi ketika dia bertanya, Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Hanya satu pemuda yang mengerutkan kening dan berkata, Kalian bisa pergi sekarang. King Liu, Ada apa? Kamu mulai melindungi kakak iparmu sekarang. Pria muda yang berbicara tadi tertawa. Menarik. Kenapa kita tidak bertarung? Pria muda itu berkata, Kincuan tersenyum saat melihat ini. King Liu ini adalah adik laki-laki King Dan, Dan sepertinya kekuatannya tidak buruk. Kincuan tidak melihat dari dekat, Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu hampir sama. Pemuda itu tertawa, Kamu hanya bisa menang melawanku dengan satu atau dua langkah, Dan kamu masih ingin bertarung selama setengah hari. Betapa membosankannya, Kamu bahkan mungkin tidak bisa menang melawanku. Aku hanya berteman dengan saudara Kincuan melalui seni bela diri Untuk meningkatkan hubungan kita. Apakah Anda tidak terlalu banyak berpikir? Oke, saya setuju. Beritahu saya kapan waktunya. Kata Kincuan. Ayo kita lakukan sekarang. Kita hampir selesai. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu tersenyum. Kincuan mengangguk. Oke. Pria muda itu tersenyum dan berdiri. Kakek, hari ini kita akan berdebat dengan Kincuan bersaudara Untuk menghidupkan dan menghidupkan suasana. Langli, jangan kasar. Langkingyun berkata dengan sedih. Ayah, bagus untuk anak muda bermain. Langli juga mengatakannya. Lebih baik anak muda bermain-main. Seorang pria parubaya tersenyum. Kakek, biarkan mereka. Kata Kingdan. Oke, mari kita berhenti di sini. Kata Langkingyun. Tidak jauh adalah panggung bela diri. Langli dengan cepat berdiri di atas panggung dan menatap Kincuan, menunggunya naik. Ayah, peluk aku. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya dari lengan Kingdan. Jadilah baik, ayahmu akan berkelahi. Tidak nyaman menggendongmu. Bisakah kita menonton dari sini? Kingdan berkata dengan lembut. Tidak, aku ingin ayah menggendongku. Gadis kecil itu berjuang. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Dia memeluknya dan berkata kepada Kingdan, jangan khawatir. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan muncul di panggung bela diri. Langli terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kakak Kin, jika kamu tidak ingin bermain, aku tidak akan memaksamu. Bagaimana kamu bisa bermain seperti ini? Tidak apa-apa. Aku bisa bermain. Kincuan tersenyum. Saudaraku, apakah kamu memandang rendah aku? Langli berkata dengan sedih. Ya, Kincuan berkata dengan serius. Kincuan benar-benar memandang rendah dirinya. Karena dia ingin menimbulkan masalah, Kincuan secara alami tidak akan sopan. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Lang, anggota keluarga kakek Kingdan, jika dia tidak menghormati Kincuan, Kincuan tidak perlu menghormatinya. Orang-orang di bawah semuanya memiliki ekspresi yang menarik. Generasi muda sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, Kincuan adalah orang luar. Bahkan jika dia adalah pria dari klan Lang, dia tidak terintegrasi ke dalam klan Lang. Ini adalah ujian dan tantangan. Kincuan tidak menyukainya. Mereka sudah menjadi keluarga. Jika kultivasinya tidak cukup baik, bukankah lebih baik membodohi dirinya sendiri? Bagus sekali. Ayo, jangan menyesal telah menyakiti anak itu. Lang Li berkata dengan ekspresi jelek. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti anak itu. Satu gerakan. Jika kamu masih memiliki kekuatan tempur setelah satu gerakan, maka aku akan mengaku kalah. Kincuan berkata dengan serius. Hahaha, bagus. Kuharap kamu tidak menggigit lidahmu. Lang Li sangat marah. Hati-hati. Setelah Lang Li mengatakan ini, dia bergerak dan mengeluarkan tiga bayangan. Mereka membentuk barisan dan menyerbu ke arah Kincuan. Kincuan tertegun. Dia belum pernah menggunakan teknik tubuh ilusinya sebelumnya, jadi sebaiknya dia menggunakannya hari ini. Saat mereka mendekat, tubuh Kincuan terbelah menjadi tiga. Pada saat yang sama, sebuah tangan terulur. Peng. Pukulan Kincuan sangat kuat, dan posisinya sangat bagus. Itu tiga lawan tiga, dan dua sosok lainnya langsung menghilang. Hanya satu sosok yang dikirim terbang, duduk di tanah. Dia tidak bisa bernapas, dan aura seluruh tubuhnya ditekan. Satu gerakan. Hanya satu gerakan sederhana. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang di bawah alam surgawi. Dia bahkan tidak perlu melemahkan wajahnya. Dia bahkan tidak menggunakan formasi. Kincuan menempati posisi utama dari posisi sembilan Dewa Bunga, jadi dia sedang menggosok Kincuan. Kincuan tersenyum sambil menatap Langli. Dia berjalan mendekat dan menepuk punggungnya. Uhuk-uhuk. 1055. King Yuan lembut dan halus, tetapi karakternya tidak terlalu lembut. Dia bahkan sedikit bermuka masam, tetapi hanya sedikit. Biasanya, dia akan mencoba menyelidiki Kincuan, tetapi karena hubungan khusus antara dia dan putrinya, dia hanya bisa menyerah pada ide ini. Pada awalnya, mereka berhutang pada putri ini, dan bahkan sekarang, hubungan antara mereka dan putrinya agak jauh. King Yuan memandang Kincuan saat ini, merasa semakin puas. Sebagai orang tua, mereka semua berharap agar anaknya bahagia. Ketika dia melihat putrinya menatap Kincuan dengan senyum tipis di wajahnya, dia merasa sangat bahagia, dan kemarahan di hatinya menghilang. Kincuan tidak tahu bahwa ayah mertuanya telah menerimanya. Tentu saja, bahkan jika tidak, Kincuan tidak akan melepaskannya. Namun, tentu saja untuk yang terbaik dia menerimanya. Kincuan mengalahkan Lang Li dalam satu gerakan dan mengejutkan banyak orang. Bahkan para ahli dari generasi muda klan Lang sangat berhati-hati saat ini. Pada saat ini, King Liu tersenyum, pergilah, bukankah kalian semua kuat? Tidak ada yang naik. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan turun. Tapi pertempuran ini tidak mempengaruhi apapun. Banyak anak muda masih datang untuk berbicara dengan Kincuan. Hanya beberapa dari mereka yang merasa tidak nyaman. Kincuan menyiapkan hadiah untuk para tetua. Secara alami, generasi muda juga memiliki bakat. Terutama King Liu, Kincuan memberinya pil surgawi. Pil surgawi Kincuan berbeda dari pil surgawi lainnya. Setelah King Liu mengetahuinya, dia berterima kasih kepada Kincuan dengan gembira, Terima kasih, kakak Ipar. Sebelumnya, Ipar laki-laki ini telah angkat bicara untuknya. Kincuan tersenyum, kami adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Tidak banyak pil surgawi tetapi Kincuan masih memiliki beberapa. Pil surgawi sangat berharga di Sein Domain. Selain itu, pil surgawi Kincuan berbeda dari pil surgawi biasa. Kebetulan elit generasi muda klan Lang membutuhkan pil ini. Apalagi, ada banyak orang di klan Lang yang membutuhkan pil ini. Lagi pula, lebih dari 90 persen kekuatan klan Lang berada di bawah alam abadi. Bahkan di klan Lang, jumlah ahli alam abadi bisa dihitung dengan satu tangan. Sekte Churning Cloud adalah sekte besar yang menguasai suatu wilayah. Namun, mereka hanya memiliki beberapa lusin makhluk abadi, yang terlalu sedikit untuk sekte sebesar Sekte Churning Cloud. Kincuan secara khusus menyiapkan hadiah untuk Lang King Yun dan King Yuan. Fortune pil bukanlah fortune pil biasa. Itu adalah pil keberuntungan terbaik yang pernah dibuat oleh Kincuan. Itu berguna bahkan untuk yang abadi. Kincuan sudah berniat membantu Lang King Yun. Sekarang dia memiliki hubungan ini dengan Lang King Yun, dia secara alami akan membantunya. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari Sekte Hujan terbalik memasuki kota Awan Pengaduk dan langsung pergi ke Sekte Awan Pengaduk. Sekte Awan Pengaduk dan Sekte Hujan terbalik dulunya adalah satu sekte besar. Namun kemudian, dua orang jenius muncul di sekte yang sama. Setelah kematian Master Sekte Lama, kedua sekte itu memulai pertarungan besar. Pada akhirnya, sekte tersebut menjadi sangat lemah dan kedua sekte tersebut mendirikan sekte mereka sendiri. Begitulah cara Sekte Awan Pengaduk dan Sekte Hujan Terguling muncul. Pertempuran itu pahit bagi kedua sekte. Kebencian yang mendalam terbentuk di antara kedua sekte tersebut. Orang tua dan anak-anak dari kedua sekte itu terluka atau terbunuh. Klan Lang adalah salah satu dari dua sekte. Generasi demi generasi, kedua sekte itu selalu menjadi musuh. Lang King Yun, kita di sini lagi. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya. Dia tertawa keras dan berkata, Tang Hong Xi, mengapa kamu berteriak ketika kamu di sini? Lang King Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku harap kamu masih bisa setenang ini nanti. Tang Hong Xi berkata dengan acuh tak acuh. Kincuan menilai orang-orang di depannya. Ada lebih dari sepuluh dari mereka dan tidak ada yang muda. Ada beberapa yang terlihat muda, tetapi mereka tidak semudah itu. Siapa yang bisa tenang? Kamu tidak punya keputusan akhir. Lang King Yun memandang Tang Hong Xi dan berkata, Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo mulai, kata Tang Hong Xi. Silakan. Kincuan bisa merasakan kekuatan orang-orang di depannya. Hampir semuanya abadi. Tang Hong Xi telah mengeluarkan setidaknya setengah dari ahli terkuat dari cover rain sek. Lindungi medan perang sekte cloud. Sekelompok orang muncul di medan perang. Para ahli dari cover cloud sek juga telah tiba. Tang Hong Xi tersenyum pada Lang King Yun dan berkata, Aturan lama yang sama. Tiga pertandingan. Satu pertandingan tunggal, Satu lawan lima, Dan pertandingan terakhir, Tiga puluh lawan tiga puluh. Terserah kamu, Kata Lang King Yun. Sebelum kita mulai, Aku punya saran. Seorang pria muda dari cover rain sek berjalan keluar. Dia berasal dari klantang dari sekte hujan sampul. Dia adalah anak ajaib dan penantang kuat untuk posisi pemimpin sekte cover rain sek di masa depan. Pria itu tidak peduli dengan saran orang lain dan langsung berkata, Saya ingin bertarung, Tetapi tidak dalam tiga pertandingan itu. Generasi yang lebih tua tidak boleh bertarung. Tentu saja, Jika Anda ingin menurunkan status Anda, Anda bisa juga bertarung. Juga, Jika aku menang, Aku menginginkannya. Pria itu menunjuk King dan setelah dia selesai berbicara. Ulanglah dan tanyakan pada ibumu, Anjing jenis apa ini? King Chuan memarahi saat pria itu menyelesaikan kalimatnya. Kalimat ini sangat memuaskan. King Liu tersenyum dan berkata, Benar, Kembali dan minta bantuan ibumu. King Liu merasa bahwa temperamen menemukan saudara ipar sesuai dengan keinginannya. Ayah King dan, King Yuan, Sedikit pemarah, Tetapi King Liu ini tampaknya sedikit lebih buruk daripada ayahnya. Dia lebih jujur dan berani daripada murid lain dari klan besar. Namun, Dia juga akan dikritik oleh murid-murid munafik yang setingkat dengannya karena tidak berbudaya. King Yuan juga tertawa, Anak ini adalah kesukaannya. King Chuan memeluk gadis kecil itu dan menatap pria tampan itu dengan senyum dingin. Anjing macam apa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Pria muda itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih. Anjing macam apa yang bisa memelihara anjing sepertimu? King Chuan menatapnya. Kali ini, Dia bahkan memarahi ayahnya. Kemampuan apa yang kamu miliki? Jika kamu punya nyali, Mari kita gunakan kekuatan kita di peron. Pria muda itu berkata dengan wajah dingin. Tang Wu Chao, Ayo bermain. Kamu sangat tidak tahu malu untuk bermain dengan seorang junior. King Yuan berkata dengan tenang. Kali ini, Aku akan melakukannya. Hari ini, Aku akan menghancurkan mulut dan telurnya. King Chuan menatap Tang Wu Chao dengan dingin. King Chuan, Dia berada di alam surgawi. King Yuan berkata. Aku tahu. Bahkan jika beberapa orang berada di alam surga, Mereka tetaplah sampah. King Chuan tersenyum dan berkata. King Yuan tertegun. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, King Chuan memberikan gadis itu kepada King Dan, Jaga baik-baik putri kami. Wajah King Dan memerah. Di masa depan, Kami juga akan memiliki seorang putri yang lucu. King Chuan tersenyum dan berkata dengan suara Yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Wajah King Dan memerah. Dia mengingat kembali hari-hari ketika mereka memiliki anak. Bajingan ini benar-benar bajingan. Dua hari ini, Dia seperti banteng dan tidak tidur sama sekali. Ketika dia memikirkannya, Jantungnya melonjak dan wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak membiarkan orang lain melihat. King Chuan tergoda tapi tempat ini tidak cocok. Dia menggosok kepalanya dan mengatakan beberapa patah kata sebelum menuju ke atas. 1056 Ketika dia pertama kali melihat King Dan, Tang Wu Chau mengira dia akan mendapatkannya dengan cara apapun. Dia tinggi dan ramping, Dan wajahnya sangat cantik. Terutama sepasang mata indah itu. Matanya yang dalam dan jernih membawa semacam kebijaksanaan dan jejak perasaan yang tak terlukiskan. Dia seanggun peri, Tapi juga berkilau seperti air. Ketika dia melihat sekeliling, Dia mempesona dan memiliki temperamen yang murni dan mempesona. Ini adalah dampak visual yang tak terlukiskan. Tang Wu Chau telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka sangat cantik, Dan mereka semua adalah wanita di antara wanita. Tapi dibandingkan dengan wanita ini, Mereka seperti kunang-kunang dan bulan. Langkahnya ringan dan anggun, Seperti peri berjalan, Seperti tarian penyihir. Sebenarnya ada wanita seperti itu. Dia benar-benar musuh laki-laki. Auranya, temperamennya, Pesonanya sudah bisa membuat orang mengabaikan penampilannya, Sosoknya, dan suaranya. Dia adalah wanita misterius, Wanita yang benar-benar bisa membawa malapetaka ke suatu negara Dan membawa malapetaka bagi rakyatnya. Dia mempesona, Tetapi juga semurni es dan sebersih batu giyok. Dia seperti peri, Tapi dia lebih feminin daripada wanita di antara wanita. Dia elegan dan luar biasa. Tapi sekarang, Dia berciuman dengan pria lain. Ini membuatnya merasa tercekik. Dia hanya ingin memeluk wanita ini dan memberikan semua cintanya. Hanya wanita seperti itu yang bisa memuaskan jiwanya. Pada saat ini, Tang Wu Chao merasa seperti akan menjadi gila. Matanya yang menatap Kin Chuan sudah menjadi sedingin air. Jika ada kesempatan, Dia pasti tidak akan ragu untuk membunuh Kin Chuan. Pada saat ini, Kin Chuan berjalan ke atas panggung dan menatap Tang Wu Chao. Setiap gerakan pria ini ada di matanya, Dan seringai muncul di wajahnya. Tang Wu Chao adalah seorang yang abadi. Dia adalah kebanggaan klan Tang, Seorang jenius tiada taraf. Tapi sekarang, Kin Chuan tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Dia harus bertarung dengan baik. Jika dia bisa membunuh Tang Wu Chao, Kin Chuan tidak akan lunak. Ayo kita lakukan. Aku akan melakukan langkah pertama. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Kata Tang Wu Chao. Karena kamu bersikeras akan hal ini, Baiklah. Posisi Dewa Sembilan Bunga digunakan. Lima elemen formasi Buddha Suci. Kuali Seribu Jin. Delapan kehancuran enam arah Dao Hebat. Fajra Dao Hebat. Kin Chuan memandang Tang Wu Chao dan tersenyum. Dia segera melepaskan gatai imortal mait miliknya. Tepat ketika pihak lain dalam keadaan linglung. Energi psikis Kin Chuan yang menakutkan menyapu dengan hebat. Saber Ilahi Emas. Ini adalah pedang Ilahi Emas yang telah diresapi dengan kehendak kekacauan. Menempa palu pedang dewa. Aura Kin Chuan meledak dengan keras. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Pil penguasa emas naga leluhur yang diberikan Lang King Yun kepada Kin Chuan adalah dari elemen logam, menyebabkan penguasa emas naga leluhur dalam posisi elemen logam dari sembilan naga ilahi mencapai tingkat kedua. Tang Wu Chao tidak percaya dan tertegun sejenak. Pelemahan ini tidak terbayangkan. Dia langsung dilemahkan sampai-sampai dia jatuh dari alam abadi. Alam surgawi setengah langkah. Sekarang, dia hanya memiliki kekuatan tempur dari half step celestial. Dewa setengah langkah. Kin Chuan tersenyum saat melihat ini. Dari sudut pandang Kin Chuan, tingkat kekuatan ini cukup untuk membunuhnya secara langsung. Ini bagus. Kin Chuan tidak takut saat dia menyerang dengan palu pedang penempaan dewa. Langkah melintasi sembilan istana Yin Yang. Yin Yang menempa palu dewa. Ledakan. Tang Wu Chao masih linglung. Dia buru-buru bertarung dan langsung dihancurkan oleh Kin Chuan, menyebabkan dia terhuyung ke belakang dan wajahnya menjadi pucat. Kin Chuan tidak menunjukkan belas kasihan. Palu pedang penempaan dewa di tangannya menyerang lagi dan lagi. Kecepatan dan gerakannya sangat indah hingga tingkat ekstrim. Ledakan. 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 Sekarang, Tang Wu Chao tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa bertarung secara pasif. Dia bahkan tidak bisa berbicara untuk sesaat. Kekuatan Dewa Yin Yang pada palu penempaan Dewa Yin yang terus memasuki tubuh Tang Wu Chao. Sebenarnya, Kin Chuan tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Tang Wu Chao akan langsung melemah dan jatuh dari alam abadi. Keuntungan terbesar Tang Wu Chao adalah alam abadi. Begitu dia jatuh dari alam abadi, Kin Chuan merasa bahwa dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Kin Chuan tidak merasakan tekanan terhadap keberadaan di bawah alam abadi. Setelah beberapa saat, Tang Wu Chao merasa ada yang tidak beres. Awalnya, tubuhnya tidak nyaman dan dia tidak peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa ketidaknyamanan ini lebih buruk daripada kematian. Rasa sakitnya tak terlukiskan dan bahkan lebih menyakitkan dari hukuman mati. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan yang langsung mencapai jiwanya dan dia tidak menginginkan apapun selain mati. Bang! Palu pedang penempaan dewa menabrak dada Tang Wu Chao. Tang Wu Chao memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Dia mendarat di tanah dan berada di ambang kematian. Apakah dia bisa diselamatkan atau tidak tergantung pada keberuntungannya? Bahkan jika dia diselamatkan, dia hanya akan menjadi cacat. Pertempuran sudah berakhir. Itu berakhir begitu saja. Tidak ada ketegangan. Dari awal hingga akhir, Tang Wu Chao hanya bisa bertahan. Sebelumnya, Tang Wu Chao menyuruh Kin Chuan untuk menyerang lebih dulu. Dia mengatakan bahwa jika dia menyerang lebih dulu, Kin Chuan tidak akan memiliki kesempatan. Jika dia membiarkan Kin Chuan menyerang lebih dulu, dia tidak akan memiliki kesempatan. Benar-benar lelucon. Lang Li, kamu harus bersyukur bahwa Kin Chuan mampu mengalahkan ahli tahap satu alam surgawi. Sepertinya dia hanya bermain-main denganmu. Laki-laki dan Er benar-benar berbeda. Aku masih mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuk saudari dan kita. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Apakah kalian semua tahu selera kakakku? King Liu berkata dengan dingin. Wajah orang-orang dari covering Reinsek menjadi pucat pasi. Tang Hong Xi, yang merupakan pemimpin kelompok itu, menatap Tang Wu Chau dengan tubuh gemetar. Ini adalah anak kesayangannya, dan dia bahkan berpikir untuk menyerahkan masa depan covering Reinsek kepadanya. Tapi sekarang, dia benar-benar lumpuh di depannya. Dia benar-benar lumpuh. Bajingan kecil, kamu sangat kejam. Tang Hong Xi memandang Kin Chuan dan berkata dengan dingin. Anjing tua, aku akan mengambil kepalamu. Kamu mungkin tidak mati hari ini tapi aku pasti akan mengambil kepalamu di masa depan. Kin Chuan berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup melewati hari ini? Tang Hong Xi mengucapkan kata demi kata dan menggertakkan giginya. Kamu akan mati di sini hari ini. Kata Lang King Yun. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo mulai. Kata Tang Hong Xi. Karena kamu masih dalam mood, mari kita mulai. Kata Lang King Yun. Serangan Kin Chuan mengejutkan semua orang, termasuk King Yuan. Kekuatan King Yuan sebenarnya setara dengan Tang Wu Cao. Terutama dalam pertarungan hidup dan mati, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang. Penampilan Kin Chuan merupakan pukulan bagi King Yuan tetapi dia juga senang pada saat yang sama. Dia sudah menjadi keajaiban dan harapan dari Churning Cloud Sek. Tapi sekarang, menantu laki-lakinya pasti bisa menghancurkannya. Dia senang bahwa Kin Chuan adalah menantunya. Jika Kin Chuan berasal dari covering Rinsek, dia pasti akan menjadi orang yang berakhir seperti Tang Wu Cao. Untuk babak pertama, mari kita tuliskan nama peserta kita di selembar kertas dan buka bersama. Kata Tang Hong Xi. Lang King Yun mengangguk. Baiklah. Ini adalah aturan lama, dua kemenangan dari tiga. Ini untuk memastikan keadilan. Jika tidak, jika satu pihak mengirimkan pesertanya terlebih dahulu, pihak lain akan memiliki penghitung. Oleh karena itu, mereka akan mengirimkan peserta mereka pada saat yang sama. Keduanya saling mengucapkan terima kasih dan membuka kertas itu. Tang Hong Hai. 1057. Tang Hong Hai. King Yuan. Saat kedua nama ini keluar, wajah keluarga Lang menjadi jelek. Di sisi lain, keluarga Tang bersikap tenang dan bahkan memiliki sedikit keganasan. Tang Hong Hai berada di level yang sama dengan Lang King Yun dan Tang Hong Xi. Dia lebih dari satu generasi lebih tua dari King Yuan dan merupakan salah satu dari sedikit ahli di keluarga Tang. Tidak adil bagi orang seperti itu untuk melawan King Yuan. Tapi dalam pertempuran seperti ini, seorang kultifator tidak bisa mengaku kalah. Sebagian besar waktu, seorang kultifator tidak bisa mengakui kekalahan dan tidak bisa mundur. Tapi di Marsial Dao, sebuah celah akan muncul di hati kultifator. Tidak peduli apa alasannya, jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, itu akan menjadi penghinaan besar. Ini akan meninggalkan bekas luka besar di jalur Marsial Dao di masa depan. Jika seseorang bisa bertarung, mereka tidak akan takut meski kalah. Tetapi jika mereka mundur, itu akan menghancurkan hati Dao mereka. King Yuan masih tenang, tapi wajah Lang King Yun jelek. Istri King Yuan juga khawatir. Jangan khawatir, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Kata Qin Chuan. King Dan juga khawatir, tapi setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, dia menghela nafas lega. Meskipun King Dan tidak dekat dengan orang tuanya, mereka tetaplah orang tuanya. Selain itu, mereka tidak sengaja kehilangan dia. Nyatanya, mereka masih sangat mencintainya. Lang King Yun tertegun, lalu dia tersenyum. King Yuan tertegun. Dia tidak mengerti. Qin Chuan memberikan kursi Dewa Sembilan Bunga ke King Yuan, langsung meningkatkan kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat. Tang Hong Hai ini hanya berada di alam surgawi dan masih jauh dari puncak atau lingkaran besar alam surgawi. Apalagi, Qin Chuan punya rencana cadangan untuk melemahkan lawannya. Tang Hu Chau sudah tidak sadarkan diri. Meskipun partisipasi Qin Chuan curang, Tang Hong Hai melawan King Yuan juga curang. Karena itu masalahnya, tidak perlu sopan. Selama King Yuan bisa bertarung dan keluar tanpa cedera, tujuannya akan tercapai. Jika dia bisa membunuh King Yuan, itu akan lebih baik. King Yuan memandang Qin Chuan dengan tatapan rumit. Orang harus tahu bahwa ini adalah pertempuran sampai mati. Apalagi kemungkinan kematiannya telah mencapai lebih dari 80%. Tapi sekarang, dia merasa tidak masalah baginya untuk bertahan hidup. Mungkin, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini adalah pertempuran pertama, dan yang terbaik dari ketiganya. Tidak ada yang memperhatikannya. Jika ada kesempatan untuk menghancurkan lawan, mereka tidak akan ragu. Apa yang disebut terbaik dari tiga hanya berjuang untuk harga diri ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawan. Siapapun yang menang akan memiliki keunggulan dalam diskusi. Tang Honghai sudah berdiri di panggung bela diri, dan King Yuan juga berjalan saat ini. Tang Honghai adalah seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan kokoh. Matanya seperti kilat, dan dia memiliki aura harimau. Kedua belah pihak berdiri di panggung bela diri. Pertempuran dimulai. Tang Honghai tidak menahan diri kali ini. Sebelumnya, karena Tang Mucao berbicara terlalu banyak, dia tidak hanya lumpuh, tetapi dia juga ditertawakan. Dia tahu bahwa bahkan seekor singa harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci, jadi dia tidak menahan diri kali ini. Namun, pada saat itu, kekuatan King Yuan telah mengalami perubahan besar. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang, dia tidak merasakan tekanan saat menghadapi Tang Honghai. Telapak tangan yang membalik awan. Lampu hijau menyala di tubuh King Yuan, dan dia menyerang dengan tangannya. Aura begelombang bisa terlihat, dan sebuah tangan besar tiba-tiba jatuh dari awan yang begelombang. Tang Honghai mengulurkan tangannya dengan jijik. Telapak tangan yang membalik awan. Palem yang membalik awan bisa memanggil awan dan hujan. Teknik kultivasi kedua belah pihak sebenarnya serupa. Bagaimanapun, mereka pernah diturunkan dari sekte yang sama. Ledakan. Suara tumpul yang keras terdengar, dan awan di udara terbelah dan hujan turun. Energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang meledak. King Yuan dan Tang Honghai keduanya mundur beberapa langkah. Tang Honghai sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan lawannya tidak bisa sekuat itu. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak bisa mempercayainya. Yang lain juga tidak bisa mempercayainya. Hanya beberapa orang yang tahu alasan dibaliknya. Orang-orang di pihak Tang Hongzi tidak dapat menerima ini. Jika mereka tidak dapat menerimanya sekarang, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan selanjutnya. Keyakinan King Yuan sekarang berlipat ganda. Dia menginjak awan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Serangan kekerasan jatuh terus-menerus. Telapak tangan yang membalikan awan, naga sungai, angin dan awan yang bergerak. Cloud Hammer Strike. King Yuan adalah harapan dari sekte Churning Cloud. Secara alami, dia memiliki keterampilan uniknya sendiri. Jika dia tidak sekuat lawannya, maka dia hanya bisa ditekan. Tapi sekarang kekuatan mereka serupa. King Yuan memiliki keunggulan absolut. Semakin dia bertarung, Tang Honghai menjadi semakin terkejut. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi tidak berdaya. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. King Chuan langsung menggunakan gatai Celestial Might. Pada saat yang sama, serangan King Yuan tiba. Palu Dewa Awan. Sebuah palu hijau bersinar ditutupi dengan cahaya seperti kilat hijau, membawa serta aura yang dapat menyebabkan hati seseorang bergetar, datang runtuh. Tang Honghai terkejut. Kekuatannya tiba-tiba turun, dan dia sedikit linglung. Kali ini, dia bahkan lebih panik. Pertarungan antar ahli hanya terjadi dalam sekejap. Sekejap saja sudah cukup. Pertempuran sudah berakhir. Sosok Tang Honghai terbang keluar, darah menyembur dari mulutnya. Sepertinya dia tidak akan selamat. King Yuan sangat menentukan. Ketika dia memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya, dia tidak akan ragu. Kedua sekte harus bertarung sampai mati, atau satu pihak akan menghilang dari tempat ini selamanya. Pertempuran telah berakhir. King Yuan menang. Sekte Churning Cloud memenangkan pertempuran pertama. King Yuan turun dan tersenyum pada Kincuan. King Dan berjalan ke sisi Kincuan dengan gembira. Dia merentangkan tangannya ke arah Kincuan. King Dan menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Aku benar-benar tidak tahu mengapa gadis ini suka berada di pelukanmu. Kamu harus tahu bahwa kamu suka berada di pelukanku di malam hari. Kincuan tersenyum. King Dan tersipu. Dia memelototinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suara mereka sangat lembut. Orang lain secara alami tidak dapat mendengarnya. Lang King Yun sangat senang. Penampilan Kincuan telah mengubah situasi sekte Churning Cloud. Mereka awalnya ditekan, tapi sekarang, merekalah yang menekan sekte hujan meluap. Semakin dia memandang Kincuan, semakin dia menyukainya. Pemuda ini tampan dan memiliki aura yang lembut dan alami. Tidak heran cucunya yang seperti dewa menyukainya. Dia adalah pria misterius dengan keterampilan dan teknik unik. Setelah pertempuran pertama, akan ada satu jam istirahat. Ada meja dan kursi di dojo, jadi semua orang duduk dan minum teh. Kincuan, pertarungan berikutnya adalah lima lawan lima. Menurutmu bagaimana kita harus bertarung? Lang King Yun bertanya. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Kincuan, terutama Lang King Yun dan yang lainnya. Mereka tahu kehebatan Kincuan, dan ketika harus bertarung melawan banyak lawan, kehebatan Kincuan bahkan lebih menakutkan. Kincuan tidak ingin bertarung, tetapi jika tidak, dia bisa memberi mereka kursi dewa sembilan bunga. Tetapi jika Kincuan bertarung, dia masih bisa menggunakan formasi lima elemen Sein Buddha. Kincuan tidak akan melawan pertempuran ini, kata Lang King Yun. 1058. Karena Kincuan tidak naik, yang naik kali ini semuanya adalah yang lebih tua, dan mereka semua berada di level yang sama dengan Lang King Yun. Karena lawan telah kalah dalam satu ronde, mereka pasti akan mengirimkan beberapa yang kuat untuk membalikkan keadaan. Namun, Lang King Yun bahkan lebih kejam. Dia berharap untuk menggunakan dewa formasi kursi Kincuan untuk menjatuhkan lawan dan membunuh lima dari mereka sekaligus. Kehilangan lima orang di level Lang King Yun akan menjadi kerugian besar. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah pilar sekte, dan karena merekalah sekte tersebut dapat berdiri kokoh di wilayah ini. Kincuan adalah harapan dan tulang punggung sekte, dan dia bisa menjadi salah satu pilar sekte kapan saja. Lagi pula, dia hampir bisa dianggap sebagai pilar sekte. Lang King Yun secara alami naik. Pada saat yang sama, ada beberapa lelaki tua berambut putih, tetapi mereka tidak terlihat tua. Dua di antaranya adalah adik laki-laki Lang King Yun, Lang King Feng dan Lang King Lei. Dua lainnya adalah tetua agung dan tetua penegakan hukum dari sekte awan pengaduk. Kali ini, itu adalah pemahaman diam-diam. Ketika waktunya habis, kedua belah pihak berjalan bersama dan menuju ke panggung bela diri yang besar. Ini bisa dianggap sebagai arena bela diri kecil. Lima lawan dipimpin oleh Tang Hong Xi. Di antara empat lainnya, ada dua lelaki tua dan dua lelaki tua. Menilai dari aura mereka, mereka terlihat sangat kuat. Tanpa kursi dewa formasi, sekte awan pengaduk akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi sekarang, Lang King Yun dan yang lainnya berdiri di panggung bela diri, merasa sangat tenang. Kincuan telah menggunakan kursi dewa sembilan bunga. Yang disebut ketenangan dibangun di atas fondasi memiliki fondasi yang kuat, atau lebih tepatnya, kartu truf. Kesenjangan antara kedua sisi tidak terlalu besar, dan kursi dewa sembilan bunga dapat membalikkan keadaan. Sekarang, Lang King Yun dan yang lainnya pasti bisa menghancurkan lawan. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti akan menjadi pertarungan sepihak. Tetapi jika lawan memiliki semacam harta yang menantang surga, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tapi harta yang menantang surga sangat langka, dan kemungkinan lawan memilikinya dapat diabaikan. Harta biasa sudah sangat berharga. Bahkan jika lawan memilikinya, itu tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan. Pertempuran dimulai. Lang King Yun menggunakan formasi cloud churning. Tang Hong Xi tidak mau kalah dan menggunakan formasi hujan terguling. Saat formasi diaktifkan, awan dan kabut menyelimuti area tersebut, angin dan hujan saling terkait. Mata kincuan berbinar saat dia melihat formasi. Dia akhirnya melihat formasi yang kuat. Jika kincuan tidak memiliki fisik yang kuat dan batu mata formasi binatang suci, hanya dengan arah formasi Buddha suci lima elemen, dia tidak akan jauh lebih kuat dari formasi lawan. Lagi pula, susunan seperti ini yang menggunakan orang sebagai fondasinya terkait erat dengan kekuatan pengguna. Kekuatan kincuan tidak sekuat Lang King Yun dan yang lainnya. Namun, mengingat fisiknya, batu mata aray binatang suci, dan harta karun Buddha lima elemen, formasi susunan kincuan jauh lebih kuat daripada milik mereka. Apakah itu susunan atau jimat? Meskipun hal-hal ini penting, semuanya dibangun di atas fondasi seniman bela diri itu sendiri. Seniman bela diri itu sendiri adalah yayasan, dan jumlah amplifikasi bergantung pada kekuatan yayasan. Misalnya, jika amplifikasi kincuan digunakan pada orang biasa, tidak akan ada banyak perbedaan. Lagi pula, fondasinya terlalu lemah dan bisa diabaikan. Menjungkir balikan sungai dan laut. Air yang tumpah tidak dapat diambil kembali. Tang Hong Xi adalah orang pertama yang bergerak. Dia dengan cepat mengubah area yang ditutupi oleh formasi menjadi lautan. Mengubah awan dengan flip tangannya. Awan menyebar dan kabut menyebar. Lang King Yun tidak panik dan membuat cetakan telapak tangan. Awan gelap di langit bubar, dan bahkan ombak bubar. Lang King Yun berlari ke arah Tang Hong Xi dan melontarkan pukulan. Dia meninju seperti naga yang mengejutkan, membawa serta kilatan petir saat itu langsung menyerang Tang Hong Xi. Aura Tang Hong Xi melonjak dan sekitarnya berubah menjadi kabut. Dia juga berlari ke arah Lang King Yun dan menyerang dengan telapak tangannya. Kabut di sekitarnya berkumpul dan membentuk bola air besar. Itu memancarkan gelombang ki spiritual yang mengerikan dan terbang menuju palem naga menakutkan Lang King Yun. Ledakan. Suara keras terdengar. Lang King Yun tidak bergerak, tetapi Tang Hong Xi terus mundur. Ekspresinya berubah. Basis kultifasi Tang Hong Xi sedikit lebih tinggi dari milik Lang King Yun. Kali ini, Tang Hong Xi mendapat terobosan, jadi dia ingin menguji kekuatan Lang King Yun. Jika dia bisa, dia akan menggulingkan sekte churning cloud dan mengakhiri perseteruan ini sehingga semua orang bisa santai. Dia penuh percaya diri. Bahkan ketika Tang Wu Cao dan Tang Hong Hai lumpuh, dia masih marah. Tapi dia masih percaya bahwa dia akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Karena itu, dia menahannya. Tapi dia tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Dia dipaksa mundur oleh Lang King Yun, yang berarti Lang King Yun setidaknya lebih kuat darinya. Sudah berapa lama, Lang King Yun awalnya lebih kuat dari Lang King Yun. Belum lama ini, dia mendapat terobosan dan merasa bisa memusnahkan sekte churning cloud. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Lang King Yun sebenarnya berpikir bahwa itu adalah pencukuran yang dekat. Jika bukan karena kincuan, sekte churning cloud akan menghadapi malapetaka hari ini. Memikirkannya saja membuatnya berkeringat dingin. Dia menatap Tang Hong Xi. Karena Tang Hong Xi bertindak seperti ini, maka sebaiknya dia mengakhiri perseteruan yang telah berlangsung begitu lama ini. Tang Hong Xi melihat niat membunuh di mata Lang King Yun, dan tubuhnya gemetar. Dia memikirkan semua yang telah terjadi dari awal sampai sekarang. Sepertinya semua yang terjadi hari ini aneh. Kenyataannya, ahli tertinggi itu benar-benar melumpuhkan putranya. Itu adalah selestial. Yang paling penting adalah bahwa seorang selestial bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan seorang ahli tertinggi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak bergerak. Bukannya dia tidak bergerak, tapi dia tidak bisa. Dan King Yuan itu juga melumpuhkan Tang Hong Hai. Sekarang kekuatan Lang King Yun telah meningkat pesat, tidak aneh jika Rufu hanya memiliki satu item. Tetapi untuk berpikir bahwa ketiga item itu serupa, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah ada beberapa harta yang bisa meningkatkan kekuatan pertempuran mereka begitu banyak? Tebakan Tang Hong Xi sebenarnya sangat dekat dengan kebenaran. Tapi dia tidak akan pernah menduga bahwa itu semua karena kursi formasi dewa kincuan. Bukannya dia tidak menginginkan kursi formasi dewa, tetapi dalam pikirannya, kursi formasi dewa tidak berada pada level seperti itu. Itu terlalu menantang surga untuk dapat meningkatkannya sebanyak itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya, karena Lang King Yun sudah menyerang ke arahnya. Aura Lang King Yun seperti pelangi. Pedang awan hijau di tangannya menyala dengan petir awan hijau saat menusuk ke arah Tang Hong Xi. Kedua belah pihak bentrok lagi. Awalnya, itu adalah ujian, tapi sekarang, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Kedua belah pihak bisa merasakan kekuatan satu sama lain. Namun, hati Tang Hong Xi sedikit suram, karena dia merasa sedikit tidak berdaya. Setiap kali mereka bentrok, dia merasa serangan lawannya terlalu berat untuk dia tangani. Kekuatan serangan menyebabkan tubuhnya bergetar, dan perasaan ini semakin kuat dan kuat seiring berjalannya waktu. 1059 Gangguan ini cukup membuat Tang Hong Xi menyesalinya seumur hidupnya. Off! Tubuh Tang Hong Xi dikirim terbang saat dia menyemburkan setegup darah. Pada level ini, semua ahli akan memiliki kemampuan untuk membunuh lawan mereka dengan satu serangan. Hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun, Lang King Yun telah menggunakan semua kekuatannya dan melepaskan jurus pembunuh tanpa menahan apapun. Pengikut bayangan. Lang King Yun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia bergegas maju lagi, dan sepertinya dia yang pertama mencapai Zhong Yue meskipun dia pindah nanti. Dia menyilangkan tangannya dan membantingnya dengan azure cloud lightning. Ekspresi Tang Hong Xi berubah drastis dan matanya membelalak marah. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya berair. Kincuan melihat ini dan tahu ada yang tidak beres. Lang King Yun juga merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Tetapi pada saat ini, Kincuan bergerak. Transposisi Sembilan Istana Dia menggunakan transposisi Sembilan Istana dan muncul di antara kelompok murid covering reinsack. Hampir seketika, dia menggunakan Seven Stars Reversal lagi. Sebelum mereka dapat bereaksi, Kincuan menggunakan pembalikan bintang tujuh dan bertukar tempat dengan Tang Hong Xi. Pada saat ini, Tang Hong Xi sedang melakukan peledakan harta karun. Ini adalah harta sekali pakai, dan kekuatannya sangat menakutkan. Itu hampir merusak, dan dia sekarang bersama orang-orangnya sendiri dari sekte hujan meluap. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Di saat putus asa, Kincuan ingin menyelamatkan Lang King Yun dan menggulingkan sekte hujan penghancur, jadi dia menggunakan langkah formasi yang kuat. Transposisi Sembilan Istana dan pembalikan bintang tujuh membuat mereka menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Menggunakan peledakan harta karun untuk menghancurkan seseorang seperti Lang King Yun adalah salah satu kartu truf terbesar Tang Hong Xi. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia berada di ambang kematian karena dia harus membayar harga kekuatan hidupnya. Ini adalah harta yang merusak yang menggunakan kekuatan hidupnya sendiri sebagai pemicunya. Biasanya, tidak ada yang mau menggunakan harta karun seperti itu karena begitu digunakan, itu berarti orang itu berada di ujung tali. Setelah digunakan, ratusan pilar dari sekte hujan penghancur semuanya dikirim terbang dan lebih dari setengahnya menghilang di tempat. Terjadinya hal seperti itu membuat semua orang terpana. Secara alami, mayat Tang Hong Xi tidak ditemukan. Hanya sekitar 10 orang dari sekte hujan luapan yang masih hidup, tapi pada dasarnya mereka lumpuh. Tidak pasti apakah mereka bisa bertahan hidup. Pada saat itu, Qingdan sudah berbalik dengan gadis kecil di pelukannya. Gadis kecil Jiang melindunginya dari melihat pemandangan itu. Sekarang, tidak hanya pertempuran berakhir, tetapi fondasi sekte bencana alam juga telah terguncang. Meskipun itu tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan sekte cataklisem, itu merupakan pukulan serius. Jika sekte cataklisem menginginkannya, mereka bisa menghancurkan sekte cataklisem sekarang. Tubuh Lang Qingyun bermandikan keringat dingin. Itu benar-benar perjalanan ke gerbang neraka. Orang harus tahu bahwa pada saat itu, bahkan jimat pelindung pun tidak berguna. Level jimat saat ini tidak dapat menahan kekuatan mengerikan itu. Itu terlalu berbahaya. Lang Qingyun memandang kincuan, dan semakin dia memandangnya, semakin puas dia. Orang ini hanya memiliki kekuatan seorang ahli tertinggi, tetapi dia sangat kuat dan memiliki kemampuan yang sangat aneh sehingga sulit untuk dilawan. Namun, dia mengakhiri pertempuran begitu saja. Lang Qingyun sangat gembira. Kegembiraan yang dia rasakan tak terlukiskan. Dendam antar generasi akan diselesaikan di tangannya, dan keluarganyalah yang menang. Tidak peduli bagaimana mereka menang, hasilnya adalah yang paling penting. Tidak perlu lagi pertempuran terakhir. Sekte cataklisem tidak memiliki siapa-siapa lagi. Hari ini adalah hari yang baik untuk sekte bencana alam dan klan Lang, dan kincuan secara alami adalah penyumbang terbesar. Dia tidak hanya menyelamatkan Lang Qingyun dan Qingyuan, dia juga menyelamatkan seluruh klan Lang dan sekte bencana alam. Qingdan memandang kincuan dengan senyum di wajahnya. Kincuan juga tersenyum. Melihat ekspresi bahagia di wajah wanita ini, hatinya dipenuhi dengan kepuasan yang luar biasa. Kincuan secara alami tidak perlu membersihkan kekacauan di sini. Oleh karena itu, dia dan Qingdan pergi dengan gadis kecil di tangan mereka. Klan Lang mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Perjamuan itu sangat menggembirakan. Orang-orang dari klan Lang semuanya pergi minum bersama kincuan. Bahkan Lang Li, yang memiliki dendam terhadap kincuan, meminta maaf kepada kincuan dengan hormat. Tidak memalukan untuk tunduk pada seorang ahli. Kincuan tidak menganggapnya serius, jadi dia tentu saja tidak akan menargetkannya. Di malam hari, kincuan, gadis kecil itu, dan Qingdan sedang berbaring di tempat tidur. Gadis kecil itu sudah tertidur. Qingdan berbaring miring dengan satu tangan menopang kepalanya. Dia menatap gadis kecil yang selembut boneka, menghadap kincuan. Kincuan memandangi gadis kecil itu, lalu memandangi payudara Qingdan yang bergelombang, dan hatinya dipenuhi dengan hasrat yang membara. Qingdan merasakan tatapan kincuan dan wajahnya memerah. Orang ini tidak bisa istirahat di malam hari. Segera, kincuan memeluknya dari belakang. Melihat kecantikan yang menggetarkan jiwa itu, kincuan menjadi gila. Musik surgawi dimainkan, dan aroma manis melayang di udara. Itu sangat indah seperti puisi atau lukisan. Musik surgawi bertahan, dan kincuan merasa seluruh jiwanya terbang. Pemandangan yang indah bahkan lebih berdampak. Ini adalah dampak ganda, dan dia merasa seperti melayang di udara. Qingdan meringkuk di pelukan kincuan, menutup matanya. Dia memiliki senyum bahagia di wajahnya, dan itu membuat kincuan merasa puas. Dia memeluknya erat-erat, seolah ingin menggosokkannya ke tubuhnya. Kincuan, kamu sangat membantu keluarga Lang, jadi kakek pasti akan pergi ke Phoenix City. Qingdan berkata. Kincuan tercengang, kakek tidak perlu pergi, itu terlalu berbahaya. Kata kincuan. Kamu tidak mengerti kakek, dia pasti akan pergi. Kincuan, aku tahu kamu akan menemukan Black Phoenix untuk gadis kecil itu. Qingdan berkata dengan ekspresi yang bertentangan. Jangan khawatir, dia tidak akan pergi karena dia tidak akan bisa mengeluarkan Black Phoenix. Kata kincuan. Qingdan tertegun. Kincuan mengatakan bahwa kemungkinannya sekali dalam seratus tahun, dan terlalu sulit untuk bertemu. Lalu bagaimana dengan Black Phoenix? Akan menyedihkan jika tidak bisa melihat gadis kecil itu. Qingdan berkata. Kami bukan bodhisattva, dan kami akan membantu jika kami bisa, tetapi kami tidak dapat membuang nyawa kami. Kata kincuan. Qingdan memandang kincuan, aku merasa kamu masih akan pergi mencari Black Phoenix. Kincuan tercengang, dan dia memandang Qingdan, mungkin aku akan pergi karena aku percaya diri, atau mungkin aku tidak akan pergi, setidaknya tidak sekarang. Kincuan, aku tidak akan menghentikanmu melakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi aku harap kamu baik-baik saja. Qingdan berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan memeluknya, jangan khawatir, aku mengerti. Aku tidak ingin mati, dan aku tidak tahan memiliki kecantikan sepertimu bersamaku. Qingdan tersipu. Dia masih menyukai pujian kincuan, dan dia menyukai pujian kincuan. Keesokan harinya, orang-orang dari Cloud Churning Sek pergi ke Overturn Rain Sek. Kali ini, Kincuan tidak pergi. Kincuan tidak bisa membantu mereka semua. Sekte Cloud Churning juga perlu ditempa oleh darah dan api. Pertempuran besar juga merupakan peluang dan modal. Itu adalah pelatihan terbaik dan juga kesempatan. Selama mereka bertahan, mereka akan tumbuh. 1060. Pertempuran ini secara alami dimenangkan oleh Sekte Churning Cloud. Secara komparatif, itu mudah. Lagi pula, momentum lawan hilang sementara momentum Churning Cloud Sek tak terbendung. Meski begitu, Sekte Churning Cloud masih kehilangan beberapa orang dan beberapa terluka. Namun, ini dapat diabaikan. Terkadang, tidak kalah bukanlah hal yang baik. Tanpa darah dan api, akan sulit bagi seseorang untuk tumbuh. Meluap Sekte Hujan telah pergi, pergi. Baik Churning Cloud City dan Overflowing Rain City sekarang menjadi milik Sekte Churning Cloud. Kincuan dengan santai menikmati setiap hari. Berkultivasi, bermain dengan gadis kecil itu, dan menghabiskan waktu bersama Kingdan. Dia seperti abadi. Kekeke. Tawar renyah Kincuan dipenuhi dengan kekanak-kanakan dan kepolosan, seperti bidadari. Kincuan berbaring di rumput, dan seorang gadis kecil mengenakan gaun putri berbingkai emas dengan gembira membuka mulutnya, ingin menggigit hidung Kincuan. Kincuan mengelak, ingin menggigit hidungnya juga. Satu besar dan satu kecil dimainkan seperti itu, suara tawa yang datang dari lubuk hati bisa terdengar. Kingdan melihat mereka dari jauh. Dia tidak tega berjalan, takut dia akan merusak momen indah ini. Perasaan indah ini adalah sesuatu yang Kingdan tidak akan pernah lupakan. Saat ini, dia merasa seolah gadis kecil ini adalah putrinya sendiri. Akhirnya, dia berjalan mendekat. Ibu, ayo bermain. Gadis kecil itu memeluk leher Kingdan dan bermain dengannya. Kingdan tersenyum dan setuju secara alami. Kincuan, yang menonton dari samping, juga tertegun. Keindahan semacam ini murni, tertanam dalam jiwa, tertanam dalam tulang. Keindahan semacam ini rumit, memelihara segalanya secara diam-diam. Keindahan seperti ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Ini adalah perasaan. Uh! Mata Kincuan berbinar. Gerbang strategi tersembunyi di dalam tubuhnya telah dibuka. Kincuan tersenyum. Keadaan pikirannya, pemahamannya, dan keadaan pikirannya semuanya ajaib. Dia tidak berharap untuk menerobos dalam keadaan seperti itu. Tingkat ke-9 dari ahli tertinggi. Kincuan sangat senang. Dia semakin dekat dan semakin dekat ke alam surgawi. Hanya ketika dia mencapai wilayah suci barulah Kincuan menyadari betapa lemahnya dia. Lagi pula, ada banyak orang di wilayah suci yang telah melampaui alam surgawi, dan beberapa dari mereka bahkan lebih dari satu alam. Ada beberapa sekte kuno di sini, dan pakar terkuat di sini hanya bisa dianggap sebagai titik awal. Cuaner, ku dengar kamu masih berpikir untuk menyelamatkan Black Phoenix. Lang King Yun berkata kepada Kincuan. Yah, aku tidak cukup kuat sekarang. Mungkin nanti, kata Kincuan. Cuaner, wanita seperti Black Phoenix tidak akan bertahan lebih dari tiga bulan di Phoenix City. Lang King Yun tidak ingin menyembunyikan apapun dari Kincuan. Kincuan tertegun. Mengapa? Sebenarnya masih banyak orang yang memasuki Phoenix City. Ada berbagai macam orang, dan kekuatan mereka sangat rumit. Black Phoenix adalah wanita cantik, tetapi dia memiliki kepribadian yang bangga dan menyendiri. Dia hanya akan bertahan selama tiga bulan paling banyak. Jadi, Kincuan, kamu harus menyerah pada ide ini secepat mungkin. Kata Lang King Yun. Wajah Kincuan menjadi gelap. Dia tidak tahu ini akan terjadi. Alasan utama dia ingin menyelamatkan Black Phoenix adalah karena gadis kecil itu. Lagi pula, Black Phoenix adalah ibu kandung gadis kecil itu. Gadis kecil itu akan menjadi yang paling bahagia berada di sisi Black Phoenix. Meskipun gadis kecil itu juga sangat senang dengan mereka, Kincuan masih merasa bahwa gadis kecil itu sedikit menyedihkan. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan dia tidak akan bertahan lebih dari tiga bulan. Haruskah dia masuk? Kincuan berada dalam dilema. Dia percaya pada pandangan ke depan, dan dia pasti akan dapat menemukan apa yang disebut retakan di dalam susunan. Tapi masalahnya adalah itu hanya muncul sekali setiap seratus tahun. Berapa tahun yang tersisa sebelum muncul? Berapa lama sampai retakan itu muncul? Kincuan bertanya. Dia merasa bahwa dia dapat menggunakan retakan dalam susunan, tetapi jika batas waktu seratus tahun baru saja berlalu, dia harus menunggu seratus tahun lagi. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa terlalu berharap. Kincuan, celah dalam susunan adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak akan berguna. Kata Lang King Yun. Kakek, aku bisa menggunakannya. Kincuan berkata dengan percaya diri. Satu tahun, satu tahun lagi. Semua orang mengatakan bahwa saya keluar 200 tahun yang lalu, tetapi itu tidak benar. Saya keluar tepat 199 tahun yang lalu. Kata Lang King Yun. Mata Kincuan menjadi cerah, dan dia mengambil keputusan. Kincuan, kamu tidak bisa mengambil risiko. Kamu masih muda, dan masa depanmu tidak terbatas. Terlebih lagi, kamu tidak mengenal Black Phoenix. Selama kamu memperlakukan gadis kecil itu dengan baik, Black Phoenix akan puas. Lang King Yun mengerutkan kening dan berkata. Kincuan tahu bahwa Lang King Yun benar, tetapi dia merasa bahwa dengan kemahirannya dalam formasi susunan, arai penjara Phoenix tidak akan bisa menjebaknya. Itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu, dia tetap memutuskan untuk pergi ke Phoenix City. King Dan tidak menghentikannya, tapi dia mengkhawatirkannya. Kincuan tersenyum dan menatapnya, kamu adalah wanitaku. Kamu harus tahu bahwa pria seperti kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia percayai. Kincuan, aku akan pergi bersamamu. King Dan berkata. Kakek berkata bahwa retakan pada susunan hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat. Paling banyak, dua orang dapat melewatinya sekaligus. Kincuan secara alami tidak akan membiarkan King Dan pergi bersamanya. Kincuan sekarang mempertimbangkan apakah dia harus membawa serta gadis kecil itu. Kincuan yakin dia bisa keluar, jadi dia memutuskan untuk membawa gadis kecil itu masuk. King Dan ragu sejenak, tapi dia tidak menghentikannya. Dia mempercayai Kincuan. Keesokan harinya, Kincuan pergi bersama gadis kecil itu dan menuju ke Phoenix City. Lang King Yun mengerutkan kening. Wajah King Yuan dan istrinya juga sangat serius. King Dan memandang Kincuan dengan prihatin. Jangan khawatir, jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan mengambil risiko. Kincuan tersenyum dan berkata. Sebenarnya, Lang King Yun dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Kincuan begitu baik pada seorang gadis kecil. Mereka tahu bahwa Kincuan ingin masuk karena gadis kecil itu memiliki ibu kandung. Lagi pula, lelaki Black Phoenix sudah lama meninggal, dan anak itu meninggal sebelum dia lahir. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan menuju ke Phoenix City. Dia muncul di sana lagi. Setelah lebih dari sebulan, dia melihat biksu tua itu lagi. Dia masih mengetuk ikan kayu dengan mata terpejam. Tapi ketika Kincuan tiba, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Kincuan, dia sedikit terkejut. Terakhir kali, Kincuan datang ke sini dengan gadis kecil di pelukannya. Kali ini, itu sama. Terakhir kali, biksu tua yang meminta Kincuan untuk menemukan Lang King Yun. Tapi sekarang Kincuan ada di sini, biksu tua itu sepertinya mengerti sesuatu. Dermawan, kamu sudah memikirkannya. Kata biksu tua itu. Ya, saya sudah memikirkannya. Tuan, saya ingin memasuki Phoenix City. Kincuan berkata dengan pasti. Biksu tua itu menghela nafas panjang. Apakah kamu akan membawa anak itu masuk? Ya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan bisa keluar? Biksu tua itu bertanya. Aku pasti akan keluar. Kincuan berkata dengan pasti. Jika, Biksu tua itu bertanya. Tidak ada jika. Saya yakin bahwa saya dapat menghancurkan formasi Phoenix Penjara ini dalam waktu singkat. Kincuan berkata dengan tenang. Biksu tua itu terkejut, dan dia menutup matanya. Amitabha. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan ke formasi teleportasi ke Phoenix City. Gadis kecil, kamu akan melihat ibumu. Apakah kamu bahagia? Kincuan bertanya. Ya, ya, tapi ibuku tidak menginginkanku lagi. Gadis kecil itu berkata dengan nada bersalah. Ketika kamu melihatnya, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Kamu tidak menginginkan gadis kecil yang baik. Kincuan tersenyum. Tersendiri itu selalu yang berkata? Terima kasih. Terima kasih.